Menteri Keuangan Bambang Brojo Negoro menegaskan untuk pelapor teks amnesti yang kedapatan membohong dengan tidak memasukkan seluruh harta kekayaannya dalam daftar teks amnesti dipastikan akan dikenai sanksi denda PPH hingga 200%. Bambang Brojo Negoro mengingatkan pada para pemohon ampun ini untuk tidak bermain-main dalam mengikuti program teks amnesti. Misalnya seperti memanipulasi data pajak yang seharusnya dilaporkan dan dibayarkan. Pasalnya jika data pajak yang dilaporkan atau dideklarasikan dalam program teks amnesti pada kemudian hari ditemukan ketidaksamaan dengan data yang dimiliki Direkturat Jenderal Pajak makanya bersangkutan akan dikenakan denda berupa pengenaan 200% dari selisih pajak yang belum dibayarkan. Sanksi tersebut akan dikenakan setelah 9 bulan masa penerapan teks amnesti yakni dari Juli 2016 hingga 31 Maret 2017. Bambang meyakini tingkat partisipasi pengampunan pajak akan besar di periode ketiga karena periode ini tarif hanya sebesar 2%. Jadi kayak fototipo tadi jangan sampai melupakan rensi 2 hektare tadi. Karena kalau enggak langsung kena BPH dan saksi 200%. Nah kemudian bagaimana dengan BPH tidak memanfaatkan pengampunan pajak? Ini saya bicara bukan BPH yang baik-baik yang memang enggak ada isu. Ada WPH yang kategori yang tidak komplai tapi memutuskan gak ikut pengampunan. Kemudian belakangnya ditemukan adanya harta yang masih belum atau belum sudah diungkapkan. Maka akan kita perhitungkan sebagai tambah penghasilan. Maka dikenai BPH dengan ditambah saksi administrasi sesuai dengan undang-undang pajak. Jadi tetap ada saksi yang...